kalau adonannya udah mulai tercampur jadi satu udah mulai rata kayak gini ini udah siap ya bu ya mulai buka sampai tutup bawa berapa ribu gorengan 2.000 gorengan satu gorengan harganya berapa 1250 kalau kali 2000 gorengan mah om setting rimas rongyuto setengah itu sehari lho kalau sebulan Mas 60 juta penasaran nih ibunya akan mengasih tutorial cara pembuatan adonan paling laris di daerah jatih ngaleh jalan kesatrian jenis ini asmane busi tiga ini pertama-tama dikasih tepung segitiga ya bu ya tiga biru ini takaran untuk berapa kilo bu 10 kilo Mas sekali bikin adonan 10 kilo Mas ini dikasih bawang yang putih yang udah dihalusin ya temen-temen kita harus dikasih gua ramas Masya Allah gua ramai siji sap plastik cili jadi teman-teman ya Mas lihat adonan untuk 10 kilo ya temen-temen ya karena ini punya udah profesional dedius agar nangkri ya wis nanggup rasaan ya Bu ya bisa plastik tambah dikasih rong tekem ini dikasih apa Bu itu Bu ketumbar ya Bu ya tumbar Mas orang lebih ya sekitar dikasih tiga sendok makan Mas masih poncelang letri ya Mas ya kalau telu papat Oh ya empat kerauan Mas terus dikasih air secukupnya Mas ya airnya ini di kira-kira ya Mas ya terima kasih Ini biar ngaduknya rata Mas, bumbunya rata Diaduknya pakai tangan Ini tangannya udah dicuci bersih ya Bu Soalnya kalau pakai alat susah ya Bu Enggak nyampur gitu ya Bu Kalau adonannya Udah mulai tercampur jadi satu Udah mulai rata kayak gini Ini udah siap ya Bu Ini kalau adonan 10 kg Ini untuk berapa gorengan Bu Kurang lebih Bu Berapa? 600 gorengan Mas Adonan untuk tempe tahu Ini ibunya bikin adonan Untuk apa Bu? Ini Bu Bakwan ya Bu Bakwan sayur Mas Pertama-tama ini ada kol sama wortel Terus dikasih tepung segitiga biru ya Bu Ini takaran untuk berapa kilo Bu? 3 kilo 3 kilo Mas Terus dikasih bumbu bawang putih yang udah dihalusin Kau celang atau ledri 2 butir telur teman-teman Terus dikasih penyedap rasa merk foto 1 genggam gitu ya 1 genggam sekitar 3 sendok Mas 3 sendok makannya Garam 2 genggam Berarti sekitar 6 sendok Mas Terus dikasih gula Oke gulanya sekitar 1 per 4 Mas Ini berarti bauan manis ya Bu ya Bauan sayur Bauan sayur Mas Terus ini dikasih apa Bu? Merica ya Bu ya Merica Mas Merica sekitar 1 sendok makan Mas Terus diaduk-aduk Mas Ini ukurannya besar Mas Jadi aduknya pakai tangan lebih penel Mas Biar lebih tercampur merata Kalau pakai alat nggak bisa Mas Nggak bisa tercampur rata Mas Nanti malah menggumpal Yang penting jangan udah dicuci bersih ya Bu ya Terus kalau udah mulai agak lembut Dicampur sama tauke Mas Tauke-nya sekitar 1 kiloan ya Bu ya Berapa? Setengah kilo Setengah kilo ya Bu ya Setengah kilo Mas Gimiran bikin bakwan jagung Ini pertama-tama dikasih Bakwan jagung Berapa kilo Bu? Berapa kilo Bu? Tiga kilo ya Bu ya Kalau puasa naik dua kali lipat Mas Terus dikasih tepung segitiga biru berapa Bu? Dua kilo? Tiga kilo? Dikasih telur ayam Mas Telur ayamnya Kaleh ya Bu ya? Dua Mas Terus dikasih gula Terus dikasih gula Ya gula sekitar seperempatan Mas Seperempat kilo Mas ya Terus dikasih Apa Bu? Merica 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 sekitar dua sendok makan Mas Nah ini bawang putih yang udah dihalusin Oke Sekitar satu centong sayur ya Mas ya Terus dikasih daun bawang seledri ya Mas ya Ya dua cakupan Mas Ini takaran untuk tiga kilo Mas Dikasih mincin Ya satu cakupan Mas Sekitar tiga sendok makan ya Mas ya Terus baru ditambahin air Mas Ya air dikira-kira Ini secukupnya Biar Tercampur merata Mas Diaduk pakai tangan Mas Kalau pakai alat Adonannya pasti menggumpal Quick itu Mas Jadi biar untuk Dapatkan hasil maksimal Harus pakai tangan Yang penting tangan udah dicuci bersih Mas Oke teman-teman Ini giliran adonan untuk Yang manis-manis ya Bu ya Pisang ya Bu ya Pisang sama ketila Ini pertama-tama dikasih Tepung ya Ini gue pakai tepung segitiga biru Mas Ini adonan untuk berapa kilo Bu? Tiga kilo Terus dikasih gula ya Sekitar seperempat Mas Vanili Dua Berapa saset Bu? Empat saset Mas Dikasih vanili empat saset Biar aromanya wangi ya Bu ya Terus ini dikasih garam Garam sekitar 2 tokan Berarti sekitar 4 sendok makan Kasih sedikit air Diaduk dulu Mas Biar agak tercampur dulu Nanti tinggal ditambah air lagi ya Bu ya Dikira-kira Mas Ya pokoknya posisi harus Penel gitu loh Mas Bener ya Bu ya Kalau goreng timus Berarti minyaknya Nggak terlalu panas ya Bu ya Minyaknya sedang Mas Bentuknya kayak gini Mas Timus ini dari ubi Mas Mantep tenang ini Mas Yang buat untuk tahu petisnya ya Mas Mantep tenang ini Sekali nyemplungin kayak gini berapa Mas Empat puluhan Empat puluh lima puluh gitu ya Empat puluhan ya M sickan Airlines Sip Tμα Sip 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati